Hai sahabat youtube semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama pengacara santuy Sebelum saya lanjutkan Saya ucapkan terima kasih bagi yang udah subscribe Semoga rizkinya melimpah Berkah, sukses dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Kembali saya akan membahas konsultasi hukum Yang disampaikan oleh pemirsa youtube Berikut ini ada Pengalaman dari sahabat Youtube kita Yang mana dulu pernah mengajukan gugatan cerai Di suatu pengadilan agama Akan tetapi gugatannya ditolak Ya karena beliau ini dulu Tidak menghadirkan saksi Nah yang akan kita bahas Seberapa pentingkah Menghadirkan saksi di pengadilan Dalam perkara gugatan cerai Simak selengkapnya Sampai dengan selesai Yang belum subscribe Yuk subscribe dulu Baik sahabat-sahabatku Pemirsa youtube yang saya banggakan Ya tentunya saya berharap Rumah tangga pemirsa semua Sekinah mau ada romah Tidak ada konflik Tidak ada Percekjokan Namun bagi masyarakat Yang membutuhkan informasi terkait hal ini Ini sangat penting Karena perkara perceraian Di hampir di setiap pengadilan agama Setiap tahunnya itu ribuan Nah oleh karena itu Penting untuk mengedukasi Masyarakat yang perlu informasi Terkait prosedur Mengurus cerai Di pengadilan agama Prosedur Kemudian tahapan Dan lain sebagainya Sudah sering saya bahas Silahkan Simak video-video saya Terkait dengan Hukum khususnya Bagian hukum perceraian Silahkan dicari di channel ini Nah pada kesempatan kali ini Kita akan bahas terkait saksi Apakah penggugat itu Wajib menghadirkan saksi Dan apa konsekuensinya Apabila tidak menghadirkan saksi Baik Di dalam perkara perceraian Di pengadilan agama Itu tidak jauh berbeda Hukum acaranya Dengan hukum acara Yang berlaku pada peradilan umum Di pengadilan negeri misalkan Dimana di dalam perkara perdata Seorang penggugat Wajib menghadirkan saksi Untuk mendukung Bukti-bukti surat Yang disampaikan Atau yang diajukan Untuk memperkuat Dalil-dalil gugatan Untuk memperkuat Alasan-alasan gugatan tersebut Diajukan Jadi Saksi adalah hal yang Sangat wajib Bagi penggugat Bagaimana dengan tergugat? Ya sebetulnya tergugat juga Dibebankan untuk Menghadirkan saksi Untuk Memperkuat Dalil bantahannya Terhadap Gugatan penggugat Namun Bagi penggugat ini Sangat wajib sekali Oleh karena itu Ketika Gugatan cerai Yang diajukan Ke pengadilan agama Buku nikahnya ada Aslinya Dua-duanya KTP-nya ada Kemudian Berkas yang lain Berkas atau bukti suratnya ada Tetapi tidak ada Saksi Tidak menghadirkan saksi Maka itu Akan ditolak Oleh pengadilan agama Karena untuk Mengabulkan Atau menerima Suatu gugatan Majelis hakim Akan mempertimbangkan Apakah gugatannya tersebut Cukup buktinya Dan bukti itu Minimal harus dua Yaitu Bukti surat Dan juga Keterangan saksi Maka kalau tidak ada saksi Maka konsekuensinya Gugatan tersebut Akan ditolak Sebagaimana yang dialami Oleh sahabat kita ini Nah kemudian Pertanyaan selanjutnya Apakah saksi itu Harusnya berapa orang sih Baik Di dalam hukum acara perdata Saksi Itu minimal dua orang Ya minimal dua orang Boleh lebih dari dua orang Tapi kalau hanya satu orang Maka keterangannya Sekuat apapun Sebenar apapun Itu tidak dapat Dipertimbangkan Karena Menganut asas Bahwa satu saksi Dianggap Bukanlah saksi Oleh karena itu Perlu dihadirkan Minimal dua orang saksi Nah yang menjadi saksi Di dalam Perkara gugatan perceraian Itu siapa saja boleh Boleh orang tua Saudara Kemudian teman Tetangga Boleh Yang penting mengetahui Kondisi rumah tangga Si penggugat Dengan tergugat Kapan dulu menikah Dimana rumah tangganya Kemudian Apakah pernah Mengetahui ada Cekcok Pertengkaran Dan apa sebab-sebab Ketidakharmonisan mereka Kemudian juga Sekarang Kemudian juga Sekarang rumah tangganya Bagaimana Apakah masih serumah Atau sudah lama Pisah rumah Atau salah satu Sudah meninggalkan Pasangannya Sekian lama Nah itu adalah Mereka yang bisa Dijadikan saksi Jadi siapa saja boleh Yang penting Tahu Peristiwa Selengkapnya Tahu Kebenarannya Akan Rumah tangga Daripada Para pihak Itu yang Dapat saya Sampaikan Mudah-mudahan Bisa menambah Wawasan bagi kita Dan mudah-mudahan Bisa berguna Dan bermanfaat Khususnya Bagi masyarakat Yang membutuhkan Informasi terkait Dengan Hukum Pengurusan Gugatan perceraian Di Pengadilan agama Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa